yo halo what's up teman-teman kembali lagi dengan saya race2ch oke disini saya minta maaf dulu ya karena udah lama banget nggak up konten ya temen-temen karena saya udah agak sibuk banget belakang ini dan disini saya mau nge-up konten game terbaru ya yaitu game horn kai star rail meski udah dua hari yang lalu juga ririsnya sih tapi saya bakal jembatin buat bikin konten gameplaynya ya jadi disini saya hanya bakal membagikan gameplay dan pengenalan singkat dari gamenya ini ya temen-temen Oke bagilah langsung aja ke in-game ya Nah seperti inilah tampilan awal dari gamenya game ini kalau sekilas temen-temen tahu ini game mirip banget dengan Genshin ya ini game mirip banget dengan Genshin dari segi sedih aja disini kayak Genshin banget ya dia juga open world juga meskipun worldnya itu enggak segede Genshin namun dia tuh memiliki universe-universe yang cukup banyak meskipun setiap universe nya itu enggak terlalu gede mapnya ya Nah disini bisa teman-teman lihat tampilan awalnya ya jadi teman-teman itu bakal nyesen misi setiap misinya itu berbeda-beda tempatnya dan juga misinya berbeda-beda nah disini ini bisa teman-teman lihat juga disini ada misi-misi hariannya dan disini juga ada eh pasnya juga ya ya start pas gitu next di sini di bagian back teman-teman bisa ngecek item-item yang udah teman-teman dapetin ya seperti start pas aman ataupun item-item lainnya nah selanjutnya karena ini ini konten gameplay jadi saya bakal tunjukin gameplaynya ke teman-teman ya di sini teman-teman bisa lihat itu adalah mapnya saya bakal langsung teleport ke tempat yang bisa buat nunjukin gameplaynya nah disini Hai Hai Oke, baiklah ini udah di in game ya Di sini teman-teman bisa lihat Meskipun awalnya tampilannya itu kayak Genshin ya Namun secara gameplay actionnya itu turn-based ya Jadi turn-based RPG Jadi di sini teman-teman cukup ngatur skill dan juga ultimate setiap karakternya ya Untuk melawan musuh-musuhnya Oke, di sini teman-teman lihat Nah, setiap musuh itu juga bisa di counter menggunakan element Nah, di sini elementnya itu ada banyak ya Nanti mungkin di next content saya bakal jelasin masing-masingnya Dan juga bakal kasih tips dan trik game ini ya buat para pemula Jadi stay tune aja ya di konten-konten saya selanjutnya Untuk menunggu konten-konten tips dan trik Ataupun penjelasan-penjelasan yang mau teman-teman tahu Dan juga teman-teman gak usah Sesusah teman-teman tinggal ketik aja di kolom komentar Mau apa yang akan saya bahas di next contentnya ya Oke, teman-teman Sanyanya biar teman-teman nikmati aja gameplaynya ini Sanyanya biar teman-teman This battle is unavoidable Lend me your strength Fighting is meaningless We've entered the storm To guard and defense Crush them Try that again You can't run Too late to repent My turn You'll pay for this Fight with me Hope you're prepared In the name of Landau Will forged in ice Never falter I have no interest in conflict Told ya I could fight There's always a weakness Gotta try hard sometimes Watch this awesome move There's always a weakness Lend me your strength The truth of life and death The sanctuary is but a vision Quick This ends here Fighting is meaningless Lend me your strength Lend me your strength Lend me your strength You're annoying Just unavoidable Hope you're prepared The truth of life and death The truth of life and death The sanctuary is but a vision Quick This ends here Too late to repent You'll pay for this Tough luck running into me This ends here This battle is un- We've entered the storm To guard and defend Grinch them In the name of Landau A will forged in ice Never falters To guard and defend My turn There's always a weakness Lend me your strength Lend me your strength Hope you're prepared The truth of life and death Reveal The sanctuary Is but a vision Break Told you I could fight Here You'll pay for this Gotta try hard sometimes Watch this awesome move There's always a weakness This ends here You can't run Fighting is meaningless Lend me your strength I have no interest in comfort Try that again The truth of life and death This ends here Okay Baiklah teman-teman Seperti yang teman-teman Udah lihat barusan Itu adalah gameplaynya Nah sebelum saya tutup Konten saya ini Saya bakal bagian sedikit Gacha nya itu gimana Soalnya saya Udah punya sekitarnya 20-an tiket Buat gacha 2x multi Nah disini Di gachanya itu Namanya itu Wap ya Nah di webnya itu Ada sekitar 4 Gacha pas Awal-awal Nah disini yang pertama ini Ada gacha event Buat pemula Jadi 50x itu Di jaman dapatin 1 kater bintang 5 Nah disini Nah disini juga ada Karakter event Selama 20 hari Lebih Teman-teman bisa Ngedapetin karakter Yang di red up Di event tersebut Disini ada juga Event red up Buat Kart nya juga Dan selanjutnya disini Ada juga Warp atau Summon standarnya Oke disini saya Bakal langsung Nge-summon Yang eventnya aja Jadi karena Di event ini Dapat gratis Sekitar 20% Oke langsung ini Multi pertama Oke disini saya Dapat karakter baru Yaitu Si Susang Oke disini Saya dapat Susang Kalau gak salah Setahu saya Susang ini Bagus juga Dia juga Seorang Damage dealer Buat solo Atau Damage dealer Ya Baiklah langsung Disini multi Kedua Disini kayaknya Saya skip aja Nah disini Saya cuma dapat Satu Kartu Bintang 4 Jadi saya Gak dapat Karakter Jadi dalam 10 kali multi Itu Teman-teman Dijamin Dapatin Satu Buah Kart Atau Karakter Yang Bintang 4 Dan Dijamin Buat dapetin Yang bintang 5 Itu gak Gede juga Baratnya Oke mungkin Sekian dulu Konten saya Kali ini Karena Konten kali ini Terfokus ke Gameplaynya Aja ya Jadi teman-teman Kalau mau ada yang ditanyain Tinggal Ketik aja di kolom komentar Mau apa yang mau Saya bahas Nanti di next content Oke Baiklah See you in next time Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel saya Biar saya makin semangat Bikin konten selanjutnya Oke See ya Sampai jumpa